Selamat menikmati. Di Masjid Nurul Huda, Desa Semendi, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo pada Kamis Siang. Tak hanya menghakimi pelaku, warga juga membakar motor metik yang dikendarai pelaku. Untung saja polisi dan TNI cepat datang ke lokasi kejadian, sehingga nyawa pelaku tertolong. Mungkin ini dicotat-cotat lah, sampai cetat-cetat-cetat tiga kali. Ini cokel ya, di cokel. Terus yang... Satu orang dalam. Terus yang keluar ngintip, berarti ngendung iki. Kota Amal. Kota Amal. Ya, sampai... Ke Perko ya, ke Perko. Langsung ke Perko, terus langsung digerbek gitu aja. Digerbek semua. Ya, maling, 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 sampai mau lari sama sepedanya. Tapi si Dianu, kita ngelurah di sini. Ya, sepedanya itu rubuh terus lari ke barat. Sedangkan warga di sana ada juga, enggak bisa sudah. Berdasarkan hasil penyelidikan polisi, pelaku dicurigai sebagai spesialis pelaku pencurian uang kota Amal Masjid di sejumlah wilayah di Probolinggo. Ada pelaku yang dihakimi oleh masa. Namun di situ, sesuai dengan petunjuk saya, langsung amankan tersangka tersebut. Jadi untuk menghindari adanya hal-hal yang lebih besar, ya mungkin akan korban jiwa atau apa, kita amankan dengan barang bukti yang sudah didapat secara tertangkap tangan oleh masyarakat. Dari tangan pelaku, polisi menyita sejumlah uang tunai yang diduga hasil curian. Guna kepentingan penyelidikan, pelaku lantas dibawa ke kantor polsek setempat. Babul Arifandi, Kompas TV Probolinggo, Jawa Timur. 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 Jawa Timur.